Hai talas ataupun biasa disebut keladi merupakan sumber pangan penting di Indonesia banyak jenisnya karena diperkirakan ada 400 jenis atau lebih karena tanaman ini memang berasal dari Asia Tenggara dan Asia Selatan karena itu Indonesia dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya merupakan salah satu budang varitas talas ini adalah cantoh talas yang ada di Kalimantan saya tidak tahu persis apa namanya ini namun diduga merupakan jenis talas hijau yang buahnya besar dan gembur warga menyebutnya sebagai talas Johar adapun nama ilmiah daripada talas ini adalah kolokasia eskulanta tanaman ini tidak terlalu cerewet bahkan di rawa-rawa yang airnya berganti dalam arti sekadar tidak terlalu banyak terendam ternyata dapat tumbuh dan isinya besar-besar dan mengejutkan talas ini sekarang merupakan salah satu komoditi yang cukup tinggai nilai uangnya misalnya satu kilo bisa mencapai 10.000 rupiah padahal hanya satu atau dua batang saja teknologi pengolahannya pun masih sederhana umumnya adalah dimakan sebagai gorengan kemudian ada juga yang direbus kemudian ada yang diolah menjadi kolak ada juga yang diolah menjadi klepon kemudian ada juga yang diolah menjadi batagor yang kemudian digoreng sekarang pembudayaan talas ini tak hanya terbatas di Asia Selatan dan Asia Tenggara tetapi sudah menyebar ke Eropa misalnya Spanyol Brazil juga sudah membudayakan talas ini para peneliti masih belum tertarik untuk meneliti pengembangan budidaya talas ini karena kita masih fokus pada pangan utama beras jagung kedele sedangkan umbi-umbian masih terbilang masih rangka padahal kita mempunyai potensi besar untuk mengembangkan budidaya talas ini sebagai sumber alternatif pengganti karbohidrat potensi produksinya juga cukup tinggi kalau padi bisa mencapai 5 atau 6 ton talas ini bisa mencapai 10 atau 20 ton bahkan lebih ini tergantung teknik budidaya karena itu menjadi penting bagi sumber karbohidrat kita tak kalah penting adalah upaya penganekaragaman dengan membuat mengolah bahan pakan ini menjadi lebih beraneka karena itu tantangan bagi para ahli kuliner untuk mengembangkan dan memberdayakan sumber karbohidrat kita ini menjadi panganan alternatif yang bergiji enak dan sangat disenangi selain Kalimantan Papua juga merupakan salah satu wilayah Indonesia yang varitas talasnya cukup banyak dan besar-besar ini merupakan juga potensi ke depan bagi kita untuk dikembangkan apalagi di sana masyarakat sudah terbiasa memakan jenis talas ini untuk bahan pangan pengganti beras di Kalimantan tak hanya umbinya saja dipakan sebagai panganan tetapi batangnya juga diolah menjadi sayur yang sangat digemari bahkan begitu populernya sayur batang talas ini mulai dari batangnya kemudian sulurnya ini menjadi enak dijadikan sayur talas selamat menikmati 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 selamat menikmati